Ternyata isinya nasi jagung ini ada lauk benteng, kemudian ada gereg atau ikan asin, kemudian ada juga sambel. Sambel untuk dipasangkan dengan daun kemikir yang direbus. Nah inilah menu istimewa buatan dari Bu Warti yang ada di kios nomor 2 dari Timur. Seperti apa rasanya langsung saja kita coba. Mitra DMTB selamat pagi. Saat ini kita berada di tengah-tengah kawasan Bulak Umpeng yang terletak di Perdukuan Braman, Keluran, Sri Martani, Kapanewon, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Seperti apa nuansa pagi Bulak Umpeng ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Bulak Umpeng ini awalnya adalah jalan tanah yang dipergunakan oleh warga sekitar untuk membawa hasil bumi, hasil panen dari gula persawan yang cukup luas yang berada di sisi sebelah utara dari deretan Pegunungan Selatan yang tersusun oleh batu vulkanik yang dikelompokkan ke dalam satuan morfologi perbukitan yang termasuk dalam jalur Gunung Batu Ragung. Di sekitar sini terdapat beberapa tujuan alternatif lain. Di antaranya adalah Taman Bronjong dan Kaliniti serta Kobung Gampeng yang sangat menarik untuk dikunjungi sambil menikmati suasana alam pedesaan yang masih asri di tepi jalur pegunungan Batu Ragung bagian barat ini. Bulak Umpeng ini menyajikan panorama alam berupa dataran persawan yang cukup luas dengan latar belakang pegunungan selatan Jawa Tengah. Di sepanjang Jalan Tengah Bula Umpeng ini berdiri bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat untuk berjualan makanan maupun minuman pada hari-hari tertentu. yang selama ini banyak dikunjungi oleh para Gweser sebagai jalur ataupun lintasan yang cukup favorit dan dikenal di kalengan para Gweser. Pada pagi ini karena bukan hari libur atau akhir minggu maka suasana warung-warung yang ada di Bula Umpeng ini terlihat sepi tapi bagi pengunjung pasti selalu akan dapati nasi jagung yang disajikan dalam bentuk bungkusan kertas dengan daun pisang. Nah mitra DMTV kita akan coba cipipi segot jagung buatan dari Bu Marti ini seperti apa rasanya kita coba nasi jagung dari Bu Marti. Ternyata isinya nasi jagung ini ada lauk pente, kemudian ada gereh atau ikan asin, kemudian ada juga sambel. Sambel untuk dipasangkan dengan daun kemikir yang direbus. Nah inilah menu istimewa buatan dari Bu Marti yang ada di kios nomor 2 dari Timur. Seperti apa rasanya langsung saja kita coba nasi jagung buatan dari Bu Marti ini. Nasi jagungnya ini ditetak dalam cepatang ya, cantik sekali, mungkin seperti Bu Marti waktu masih muda ini. Kuning, ayu kalau bahasa jawanya. Jadi ini nasi kuning yang ditetak, dipadukan dengan sambel tempe dan daun kemikir yang direbus. Mantap, rasanya gurih karena bahan dasarnya terbuat dari jagung, kemudian ikan asin menambah rasa asin di dalamnya dengan segarnya daun kemikir. Sehingga jika dipadukan akan menghasilkan kita rasa yang sangat enak. Apalagi dinikmati makan di tengah bulak umpeng ini. Sungguh sesuatu yang langka dan susah dicari kalau enggak di alam perdesaan seperti di bulak umpeng. Yang terletak di Peduguan, Geraman, Kelurahan, Timartan, Kapanewon, Piyungan, Kabupaten Banto, Daerah Istiwa, Yogyakarta. Makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!